Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan pada sabat hari ini. Fung주 Yesus sengming jen tau,今天的 ansi senggara. Firman Tuhan yang dibawakan pada sabat hari ini mengambil judul, ambil kesempatan yang tidak enak. 今天所要讲的题目就是抓住不好的机会. Semua orang punya kesempatan. 每个人都有机会. Kesempatan ada sesuatu yang baik atau tidak baik yang akan datang kepada kita. 好的机会,不好的都是来到我们面前. Kesempatan akan sama bagi semua orang. Tapi ada kesempatan yang tidak diketahui oleh orang-orang tertentu. Dia tidak sadar ada kesempatan sedang lewat atau datang ke tempat dia. Dan dia menganggap bahwa itu bukan kesempatan. Itu biasa saja. Tapi ada orang tertentu bisa punya insting tertentu, ini kesempatan. Ketika dia di PHK, ada kesempatan saya bisa bekerja. Saya bisa usaha. Ketika saya sakit, saya ada kesempatan. Saya bisa berdoa lebih banyak. Banyak baca Alkitab. Semua punya kesempatan. Mereka orang都有机会. Ketika orang tertentu lewat di satu jalan, orang bisa melihat ada kesempatan. Dan有人经过一条路,他看到有机会. Orang itu bisa mengatakan, saya mau buka usaha di tempat ini. Dia觉得, saya mau di sini buat生意. Ada Jemaat Gereja Yusjati ketika lewat di satu tempat, melihat ini satu tempat yang bagus untuk didirikan gereja. Ada yang menganggap bahwa itu bukan satu tempat yang baik. Dan kesempatan itu bermacam-macam. Bisa baik, bisa tidak baik. Bisa enak, bisa tidak enak. Bisa membahagiakan, bisa membuat sedih buat kita kesempatan itu. Tapi kita selalu menginginkan bahwa kita mau mengambil kesempatan yang enak. Sesuatu yang enak, pasti kita mau ambil. Bapak-Ibu sekalian, ketika ada makanan yang enak, pasti Bapak-Ibu sekalian mau ambil. Kalau di depan ada satu mangkok bakmi, Bapak-Ibu sekalian pasti mau ambil. Kalau bisa ada dua bakmi, kalau ada boleh diambil. Tapi kalau dikasih satu mangkok, sayur pare, Bapak-Ibu sekalian pasti tidak mau. Atau sayur daun singkong. Atau sayur daun pepaya. Itu pahit sekali. Atau buah mangga yang asem. Itu tidak enak. Tentu Bapak-Ibu sekalian tidak mau untuk ambil itu. Tapi di sini kita mau belajar bahwa kita mau ambil kesempatan yang tidak enak datang kepada Bapak-Ibu sekalian. Kesempatan itu yang harus diambil saat itu juga. Tidak bisa menunggu waktu. Tidak bisa menunggu besok. Menunggu minggu depan. Bulan depan. Tahun depan. Tidak bisa. Harus hari itu juga dilakukan. Kesempatan harus diambil. Karena hari itu adalah hari yang sangat baik untuk mengambil kesempatan itu. Kalau Bapak-Ibu sekalian sedang sakit. Banyak jemaat kita selalu telepon ke gereja. Segera telepon cari pendeta. Dan mau didoakan. Itu satu hal yang bagus. Bapak-Ibu sekalian tidak menunggu-nunggu. Ketika ada yang meninggal. Bapak-Ibu sekalian cari pendeta. Atau cari diakendia kenis. Itu bagus. Cari Tuhan terlebih dahulu. Ketika Bapak-Ibu sekalian melahirkan anak. Cari gereja. Telepon ke gereja. Minta didoakan. Itu satu hal yang baik. Tidak bisa tunggu-tunggu berikutnya. Karena itu adalah sesuatu yang baik. Ada satu gadis kecil. Satu anak perempuan. Perempuan ini adalah budak. Dia adalah orang rendahan. Tapi dia mau ambil kesempatan yang tidak enak. Dia seorang budak. Ada majikannya. Yang memperbudak dia. Majikannya sedang sakit. Sebagai budak tentu dia merasa. Saya tidak suka kepada majikan saya. Kalau dia adalah budak. Dia tidak suka kepada majikan saya. Gara-gara majikan saya. Saya jadi budak. Saya harus melayani Tuhan saya. Gadis itu adalah seorang gadis kecil. Dia ditawan ketika dia berada di Israel. Ketika ada peperangan. Israel kalah. Banyak orang ditawan ke Aram. Dan gadis kecil ini dibawa ke Aram. Bekerja pada seorang majikan yang bernama Naaman. Siapa Naaman? Naaman adalah panglima tentara Aram. Naaman orang hebat. Budak ini orang yang tidak hebat. Tapi budak itu adalah hebat sekali. Dia ambil kesempatan. Dia melupakan posisi dia sebagai budak. Dia bicara kepada istri majikannya. Kita buka kitab Dua Raja Raja Pasal 5. Dua Raja Raja Pasal 5 Ayat 3. Dua Raja Raja Pasal 5 Ayat 3. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonya-nya. Sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu. Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Budak ini tahu bahwa majikan yang bernama Naaman sedang sakit kusta. Sakit kusta itu sakit menular. Sakit yang membahayakan. Kalau bersentuhan itu akan tertular kepada kita. Saya pernah pergi ke satu kota. Di daerah Kalimantan Barat. Di sana ada satu kota. Kota itu banyak sekali orang-orang yang sakit kusta. Tapi mereka dirawat. Mereka bekerja di perkebunan. Dia menanam. Mereka merawat tanaman itu. Dan tanaman itu dijual. Dan semua bisa dijual dengan baik. Tapi jangan dekat-dekat. Kita jangan dekat-dekat kepada orang yang sakit kusta. Kalau Bapak-Ibu saya pernah lihat orang jarinya hilang. Hidungnya hilang. Kupingnya bisa hilang. Pela-elainkan akan hilang. Itulah kusta. Dan itu berbahaya. Pada saat itu sulit untuk disembuhkan. Maka itu orang menjauhi. Tapi gadis kecil ini tetap mau bekerja. Dan dia tidak bisa untuk keluar dari rumah majikan yang bernama Naaman tadi. Dia beritahukan. Bahwa di Israel ada seorang Nabi. Yang mampu menyebukkan penyakit tuannya. Tapi gadis kecil ini waktu ketika keluar dari Israel. Dia cuma tahu itu ada Nabi yang bisa menyembuhkan. Dan dia percaya bahwa sakit kusta majikannya bisa disembuhkan oleh seorang Nabi yang bernama Elisa. Gadis kecil ini bukan dokter. Dia juga tentu tidak tahu. Apakah sakit kusta itu bisa disembuhkan oleh Nabi Elisa. Tapi dia punya iman. Mau memberitahukan. Ada dokter yang hebat. Bukan di Aram. Tapi di Samaria. Di tempat aku berada ketika engkau menculik aku. Dan kau harus datang ke tempat aku berada pada waktu kecil aku dulu. Gadis kecil ini punya keberanian. Mereka gadis kecil ini adalah orang rendahan. Sebagai orang rendahan tentu ada rasa takut. Dia takut dibunuh. Takut dibunuh oleh majikannya. Kalau tidak sembuh. Karena itu adalah satu taruhan. Yang harus diyakinkan kepada majikannya. Mungkin gadis kecil ini juga bisa dicurigai. Dicurigai oleh majikannya. Bahwa engkau mau membunuh aku. Menyuruh aku pergi ke tempat musuh aku yang bernama Israel. Aku dulu bawa engkau dari Israel. Sekarang engkau suruh aku pergi ke Israel. Dulu aku pergi, aku lagi kuat. Aku sebagai panglima. Aku bawa pasukan yang besar untuk menyerang Israel. Hari ini aku sedang lemah. Aku sakit kusta. Aku pegang senjata saja belum tentu mampu dan kuat. Engkau mau menjebak aku. Bisa saja gadis kecil ini dicurigai oleh majikannya. Dicurigai untuk balas bunuh. Bagi gadis kecil ini tidak ada untungnya. Untuk apa gadis kecil ini bilang kepada majikannya? Ada nabi yang hebat di Israel. Di Samaria. Tidak ada keuntungan apa-apa. Tidak ada upeti yang diberikan kepada gadis kecil ini. Tapi gadis kecil ini punya keberanian. Dia mau bawa majikannya kepada orang yang mampu untuk menyembuhkannya. Yaitu Allah melalui nabi Elisa. Gadis kecil ini bisa berbuat demikian. Karena tentunya majikannya juga memperlakukan gadis kecil ini baik. Sehingga informasi yang penting diberitahukan kepada istri majikannya. Itulah yang pertama. Dan sebagai gadis kecil bukan hanya dalam peristiwa ini saja. Ada juga satu budak perempuan lain. Budak perempuan ini yang mampu menyelamatkan Daud ketika dikejar-kejar oleh Absalom. Budak perempuan ini ada di dekat Absalom. Di dekat istana. Di dalam istana ada Husai yang berdekatan dengan Absalom. Husai adalah penasihat. Selain Husai, disana ada Ahitofel. Dua penasihat ini adalah mereka memenasihani kepada Absalom. Ketika ada satu rencana dari Absalom. Mereka berdebat dua penasihat ini. Akhirnya nasihat Husai yang diterima. Husai ini juga adalah penasihat Daud ayah Absalom. Husai beritahu kepada orang yang disuruh. Husai beritahu kepada orang yang disuruh. Supaya beritahu kepada Daud. Husai keluar dan beritahu kepada Abi Yatar dan Zadok. Mereka adalah imam. Husai keluar dan beritahu kepada orang yang sudah menunggu berita itu. Diberitahu kepada gadis kecil perempuan tadi. Dan diberitahu kepada anak Abi Yatar dan Zadok. Yaitu Yonatan dan Ahimas. Dan mereka memberitahu kepada Daud. Perjalanan berita penting keluar dari istana. Keluar menuju Daud yang berada di luar istana. Berantai. Peranan siapa yang melakukan itu? Salah satunya adalah gadis kecil perempuan. Dia masuk ke tengah-tengah bahaya. Dan bisa menyelamatkan Daud. Itu yang pertama. Yang kedua. Istri Naaman. Naiman的妻子. Istri Naaman mau mendengarkan pesan seorang rendah dan seorang budak. Dan istri Naaman beritahu kepada suaminya yang bernama Naaman. Istri Naaman mau dengarkan kepada orang rendahan. Berita penting itu diambil. Dan diberitahukan kepada suaminya. Dan itu merupakan satu pesan yang penting. Ada risiko. Mungkin saja tidak akan berhasil. Mungkin saja suaminya tidak mau dengar. Itu yang kedua. Yang ketiga. Naaman mau dengar juga berita dari istrinya. Dan Naaman mau dekat dengan istrinya. Padahal Naaman sedang kustah. Naaman bisa menularkan kustah itu kepada istrinya. Dan Naaman juga bawa berita itu. Kepada Raja Aram. Dan diberitahukan kepada Raja Aram. Aram ada Nabi yang mampu menyembuhkan aku. Yang ada di Israel. Tempat musuh Aram. Naaman mau dengarkan pesan dari istrinya. Naaman mau mencari bantuan kepada orang lain. Bisa saja Naaman dimarahi oleh Raja Aram. Engkau datang ke tempat saya. Engkau sedang sakit kustah. Engkau jangan dekat-dekat aku. Aku bisa kena kustah. Aku seorang raja. Itu bisa membahayakan rakyatku. Dan Naaman juga bisa dimarahi oleh Raja Aram. Mengapa cari orang di luar tempat wilayah kita berada untuk menyembuhkan engkau? Apakah tidak ada orang yang mampu di wilayah kita untuk bisa menyembuhkan engkau? Tapi Naaman mau melakukan itu. Demi kesembuhannya. Dua Raja Raja, Pasal 5, Ayat 4. Dua Raja Raja, Pasal 5, Ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada Tuhannya. Katanya, beginilah beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gadis kecil itu dibawa-bawa oleh Naaman untuk bicara kepada Raja. Nama gadis kecil itu diberitahukan. Bahwa ada gadis kecil. Ada seorang budak. Orang rendahan. Tapi Naaman percaya. Orang yang rendah. Mau dipakai oleh seorang panglima tentara Aram. Bahkan gadis kecil itu diberitahukan kepada Rajanya. Sebagai panglima tentara. Tentu punya kemampuan. Untuk mencari di mana dan siapa orang yang mampu untuk menyembuhkan Naaman. Tapi Naaman mau bawa gadis kecil itu namanya kepada Raja Aram. Yang keempat. Raja Aram mau dengarkan apa yang dikatakan oleh Naaman. Dan Raja Aram mau buatkan surat untuk Naaman dibawa kepada Raja Israel. Kita buka kitab Dua Raja-Raja Pasal 5. Dua Raja-Raja Pasal 5 ayat 5. Dua Raja-Raja Pasal 5 ayat 5. Ayat 5. Maka jawab Raja Aram. Baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas. Dan 10 potong pakaian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Raja membantu kepada Panglima yang sedang lemah. Dan memberitahukan bawa surat ini. Padahal mereka bermusuhan. Salah satu buktinya adalah budak perempuan itu. Budak perempuan itu adalah tawanan. Mereka pernah berperang satu sama lain dua bangsa ini. Tapi Raja Aram mau percaya atas kata-kata gadis kecil itu yang disampaikan oleh Naaman. Yang kelima. Naaman mau ambil kesempatan untuk terima surat dari Raja tadi. Surat itu adalah surat yang berbahaya. Surat yang penuh dengan kata-kata yang mungkin halus. Tapi itu bisa membahayakan kepada dia. Dia harus berangkat ke negara musuh. Dan pergi kepada Raja Israel. Naaman sebagai bawahan. Dia taat kepada Raja Aram. Meskipun dia ada bahaya, tetap pergi. Naaman membawa surat itu dengan hati-hati. Apa yang terjadi dalam bahaya yang akan dihadapi oleh Naaman? Kita buka terlebih dahulu di dalam ayat yang ke-6. Dua Raja-Raja, pasal 5, ayat 6. Ayat 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi. Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya. Bahwa aku menyuruh kepadamu naaman pegawai ku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membawa, membaca surat itu. Dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata. Alah aku ini, alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku. Supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah. Ia mencari gara-gara terhadap aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Raja Israel marah kepada naaman. Di dalam kalimat terakhir, di dalam ayat yang ketujuh. Ia mencari gara-gara terhadap aku. Naaman ini cari gara-gara kepada aku Raja Israel. Dalam kondisi marah. Dan naaman dalam kondisi lemah. Dan sedang berpenyakitan. Mampukah berperang? Mampukah melawan Raja Israel? Mampukah melawan Raja Israel? Naaman bawa berapa banyak pasukan kepada Israel? Tidak banyak. Apalagi dia sedang lemah. Meskipun jabatannya adalah panglima perang. Kalau dia sedang sakit. Tidak mampu untuk berperang. Tidak bisa untuk memenangkan perperangan. Apalagi dia ada di negara musuhnya. Dan itu membuat bahaya bagi naaman sendiri. Apalagi Raja Israel sudah marah seperti kata-kata tadi. Alakkah aku ini? Aku yang mampu menghidupkan. Apakah aku mampu untuk mematikan manusia? Sudah marah Raja Israel ini. Ketika orang sedang marah. Apapun bisa terjadi. Surat yang dibawa oleh naaman adalah surat yang penuh bahaya. Yang bisa membawa kematian kepada dia. Seperti halnya seorang Daud. Daud pernah menulis surat. Daud pernah menulis surat. Daud menulis surat kepada yoa panglima perangnya. Waktu itu sedang berperang melawan Bani Amon. Di sana ada Uriah. Uriah dipanggil pulang. Kenapa? Supaya Uriah pulang ke rumahnya. Uriah adalah orang head. Orang head ini dia menjadi pasukan tentaranya Israel. Tapi Daud punya dosa. Daud punya kesalahan. Dia sudah menghamili istri Uriah. Bagaimana istri Uriah bisa mengandung. Kalau tidak ada suaminya di situ. Uriah的妻子怎么会 huayun. Dan si丈夫没有在家. Yang membuat hamil adalah Daud. Dawei使他 huayun的. Ketika orang sedang berperang melawan Bani Amon. Biaran正在打仗跟 Yaman人. Seorang Raja tidak pergi berperang. Dia ada di istananya. Dia sedang berjalan-jalan. Dia melihat istri Uriah. Batsheba. Dia melihat istri Uriah. Dia ada di istananya. Dan Raja Daud menginginkan Batsheba. Dawei Wang ingin取 Batsheba. Dipanggil. Akhirnya hamil. Raja Daud ketakutan. Bagaimana ini? Bagaimana? Harus dipanggil suaminya. Sudah dipanggil. Uriah tidak mau pulang ke rumah. Uriah tidak mau pulang ke rumah. Uriah tidak mau pulang ke rumah. Uriah adalah orang yang punya tanggung jawab. Uriah adalah orang yang punya tanggung jawab. Bagaimana aku pulang ke rumah? Saya hanya bisa pulang ke rumah. Panglima ku Yohab sedang berperang. Teman-temanku sedang berperang. Aku tidak mau pulang. Dia tidak mau pulang. Dibuat mabuk. Meskipun sudah mabuk. Tidak mau pulang. Dia masih tidak mau pulang. Dan Daud menulis surat kepada Yohab. Dawei menulis surat kepada Yohab. Supaya taruh Uriah di pasukan paling depan. Supaya Uriah bisa mati. Mati oleh musuh. Ketika musuh menyerang. Segera tarik pasukan Yohab. Dan itu dilakukan. Matilah Uriah. Sesudah mati. Diambillah bat sieba oleh Daud. Dia取了. Dawei就取了这个 bespang. Surat Daud mengandung bahaya. Dawei的信是很危险的. Sama juga dengan surat Raja Aram tadi. Mengandung bahaya. 就好像这个 Yalan Wang的信很危险. Tapi Naaman mau ambil kesempatan di dalam sesuatu yang tidak enak tadi. 但是 Yalan Wang他要拿这个机会. 在这个不好的机会当中. Yang keenam. 那第六点. Elisa mau meminta kepada Raja Israel. Supaya dipanggil Naaman tadi. Datanglah kepada aku. Engkau Raja Israel jangan marah. Dia sedang cari aku. Bagi seorang Nabi Elisa. Dia dalam posisi berbahaya. 她在危险当中. Harus mendekat datang orang yang sedang sakit kusta. Datang kepada dia yang sedang sehat. 这个长大麻风病的人. 要亲近这个健康的人. Tapi Elisa mau ambil kesempatan yang tidak enak dan berbahaya tadi. 但是 Elisa也是抓住这个不好的机会. Akhirnya datanglah Naaman tadi. Naaman来了. Ketika datang di depan rumah Elisa. Dan来到 Elisa的家. Elisa tidak keluar. Elisa没有出去见她. Yang datang bujangnya. Yang keluar bujangnya. 但是是她的仆人. Elisa berpesan kepada bujangnya. Elisa就命令这个使者. Supaya engkau beritahukan kepada Elisa. Eh kepada Naaman. 告诉 Naaman. Engkau harus mandi tujuh kali. 你去 mui七次. Tujuh kali di sungai Jordan. 在越 Tan河. Setelah itu engkau akan tahhir. 然后你会前意. Naaman dengar pesan bujang Elisa tadi. Naaman听了这个 pur人的命令. Naaman marah. 那 pur人的吩咐. Naaman生气了. Elisa tidak keluar. Elisa没有出去. Katanya engkau panggil aku. 你请我来. Aku adalah panglima perang. 我是将军. Aku kira engkau mau bertemu dengan aku. 我以为你要见我. Rajamu saja mau bertemu dengan aku. 你的王都愿意见我. engkau bukan raja. 你不是国王. engkau hanya seorang Nabi. 你只是现在. engkau bahkan mengutus bujangmu untuk ketemu aku. 你派了使者来见我. engkau tidak menghargai aku. 你不看尊重我. Naaman marah. Naaman生气. Naaman sedang sakit. Naaman生气. Orang sedang sakit. Emosinya tinggi. 病人常常这个很冲动. Dan orang akan mencari sesuatu yang membuat dia lebih marah lagi. 人人就找这个使他更生气. Naaman tahu posisi dia. Naaman知道他的这位. Dan dia tahu kelemahan dia. 他知道他的弱点. Meskipun dia sakit. 虽然他生病. Dan dia mau datang dan mau mendengarkan bujang tadi. 他要听这个仆人的话. Bagi seorang仆人. 对仆人. Seorang仆人 juga punya risiko. 仆人他也是有危险性. Tapi dia mau ambil kesempatan. 但是他要把握机会. Kesempatan yang tidak enak. 不好的机会. Elisa majikannya. 主人 Elisa. Enggak mau keluar. 不要出来. Aku yang disuruhnya. 拆我出去. Aku disuruh temui orang kustah. 去见这个长大马封病的人. Aku bisa kena kustah. 我会得到被传染. 你没有公司. kau harus keluar dong. 你应该你自己出去. aku orang rendahan. 我是 pur人. kau petinggi. 你是 上司. tapi bujangnya mau tetap pergi. mengambil risiko. 但是 pur人 他愿意 接受 ambil kesempatan yang tidak enak. 把握 这个不好的机会. datang temui Naaman. 去见 Naaman. dan pesannya juga tidak menyenakan. 这个吩咐 也是不好受的. gak ada sesuatu yang baik. 没有好的吩咐. suruh nyemplung ke dalam sungai Yordan yang kotor. 叫他去 mui masuknya harus tujuh kali. 而且又要 七次. bagi akal narar. tentu tidak masuk akal. 这个是不和 kenapa harus tujuh kali. 为什么需要七次. kenapa tidak satu kali. 为什么不要一次. 这个水很脏. Naaman sedang berpenyakitan. Naaman正在 有病啊. orang sedang berpenyakitan karena barang-barang yang kotor cairan yang kotor pasti akan lebih berpenyakitan. 有病的人 bujangnya juga takut. 这个 puran 也是怕. bagaimana kalau Naaman marah kepada aku? 如果 Naaman 对我生气 如何? dia pang lima perang. 他是将军. meskipun dia sedang berpenyakitan. 虽然他 正在身边. tentu dia gampang untuk membunuh musuh. 他很容易 能够 打死 这个仇敌. tahu cara untuk membunuh. tahu cara untuk membunuh. 他知道 如何杀人. tapi bujang ini mengambil kesempatan yang tidak enak tadi. 但是 puran 就拿了 这个 抓好 这个 机会 不好的 机会 dan bagi seorang Naaman dia sudah mau mencari lokasi yang lain dia mau pilih-pilih di tempat dia tinggal sungai par-par lebih 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 bersih daripada sungai Yordan sungai Yordan kotor dia menggrutu dia marah marah kepada bujang marah kepada Elisa Elisa kepada Tuhan Elisa orang yang sedang sakit dia mudah untuk emosi dia seorang panglima perang dia minta dihormati bagi seorang sedang sakit gampang mudah untuk terpicu emosinya dan dia bisa mengatakan jangan ganggu aku atau ketika orang lain berikan semangat tidak usah beri semangat itu tidak usah berkata-kata yang baik aku tahu kata-katamu itu tidak tulus bahkan orang yang sedang sakit bisa lebih galak daripada kita hal yang berikutnya teman-teman Naaman Naaman pasukan-pasukan yang dibawa oleh Naaman Naaman dia juga punya risiko tapi dia mau ambil kesempatan yang tidak enak tahu panglima yang sedang marah tidak mau mandi bukan berarti Naaman belum mandi tapi disuruh mandi di tempat yang kotor juga tapi temannya membujuk Naaman dikatakan dikatakan kalau engkau harus melakukan sesuatu yang lebih sulit tentu engkau mau pergi juga Naaman Pasti kita kena marah, serba salah, ketika kita mau menolongnya, kita akan dimarahi, dan kita akan disemprot sama orang yang sedang marah-marah tadi. Tapi teman-teman Naaman mau mendekatinya, dan mau bicara kepada Naaman. Dua Raja-Raja, Pasal 5, Ayat yang ke-10, Ayat 13, Dua Raja-Raja, Pasal 5, Ayat 13, Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat, serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagi pegawai-pegawai Naaman, sangat mudah. Walaupun harus mandi di Sukai Yordan, mereka juga mau. Kenapa engkau marah? Biasanya orang mau sembuh. Biasanya orang mau sembuh. Mau melakukan yang susah sekalipun. Fentu-fentu dia buat一件大事, dia sangat mudah. Luar uang yang sangat banyak. Supaya aku sembuh. Ini cuma disuruh mandi di Sukai Yordan, gak mau naamannya. Pegawai-pegawainya tahu kemampuan Naaman. Naaman mampu dan bisa melakukan yang lebih susah yang diperintahkan oleh Bujang Elisa tadi. Tapi Naaman ambil kesempatan itu. Naaman mau dengar. Dan Naaman mau lakukan. Naaman mau zising. Masuk ke dalam Sungai Yordan. Dan masuk tujuh kali. Ikuti sesuai perintahnya. Mandi itu bukan separoh badan. Masuk ke sungai. Muiy不是只有半身进入水中. Bagian kepala ke atas tidak masuk ke sungai. Topu没有进入水中. Bukan seperti itu. Kalau mandi semua harus masuk. Kalau si早, muyyi全部 masuk semuanya. Karena seluruh tubuh dia sedang gustah. Dia tidak tahir. Dia harus masuk seluruhnya. Dia harus全身. Tujuh kali. Jika tidak bernafas untuk sekian detik. Dia harus tutup mulut. Dia harus tutup hidung. Tutup mata. Masuk ke dalam Sungai Yordan. Dan keluar sampai tujuh kali. Dan Naaman mau melakukan itu. Akhirnya sembuh. Itu adalah mujizat. Sesuatu yang tidak masuk dalam akal. Dan ketika Nabi memberitahukan. Kita imani. Mujizat akan terjadi. Yang terakhir. Setelah sembuh. Naaman tahu akan sesuatu yang baik ada dalam diri Nabi Elisa. Naaman mau ambil kesempatan yang tidak enak. Naaman mau beribadah kepada Tuhan-Nya Elisa. Naaman mau beribadah kepada Tuhan-Nya Elisa. Naaman sudah punya Tuhan. Naaman ada percaya kepada Allah-Nya Elisa ketika awal datang. Kita buka Dua Raja-Raja Pasal 5. Ayat 11. Dua Raja-Raja Pasal 5 ayat 11. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allah-Nya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam ayat 11. Itu adalah perkataan Naaman. Naaman menyebut nama Tuhan. Tuhannya Elisa. Alanya Elisa. Bukan ala aku. Itu ketika dia marah. Ketika dia datang. Ketika bertemu dengan bujangnya. Tidak ada Elisa di depan Naaman. Itu alanya Elisa. Ayat 15. Dua Raja-Raja Pasal 5 ayat 15. 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai. Tampilah ia ke depan Elisa dan berkata. Sekarang aku tahu. Bahwa di seluruh bumi. Tidak ada Allah. Kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nahaman berubah drastis. Di dalam ayat 11. Allahnya Elisa. Di dalam ayat 15. Sekarang aku tahu. Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Itu adalah setelah sembuh. Bahwa ada Allah di Israel. Di tempat lain tidak ada Allah. Di tempat aku pun di Aram tidak ada Allah. Allah cuma ada satu. Alanya Israel. Allah di mana tempat aku berada saat ini. Itulah Allah Israel. Nahaman berani berkata. Karena berada di Israel. Coba kalau ada di Aram. Beranikah Nahaman berkata itu? Nahaman bukan hanya berkata. Dia mau berbuat. Kita buka ayat 17. Dua Raja-Raja Pasal 5 ayat 17. Dua Raja Pasal 5 ayat 17. 17. Akhirnya berkatalah Nahaman. Jikalau demikian. Biarlah diberikan kepada hambamu ini. Tanah sebanyak muatan sebagai pasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran. Atau korban sembelian kepada Allah lain. Kecuali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Nahaman mau menyembah kepada alanya Israel di tempat Aram dia berada nanti. Dia tidak mau mempersembahkan kepada Allah lain. Maka dia itu minta tanah. Sebanyak sepasang bagal. Untuk dimuatkan. Supaya aku bisa bawa ke sana. Seperti halnya hari ini aku berada di tanah Israel. Aku pun nanti mau berada di atas tanah Israel. Di tanah Aram yang aku bawa tanahnya itu dari Israel. Nahaman mau berbuat. Mengambil kesempatan yang tidak enak. Karena di sana ada rajanya. Raja Aram. Raja Aram tidak mengenal alanya Israel. Tapi Naaman mau bawa ala Israel kepada Aram. Mereka semua mengambil kesempatan yang tidak enak. Gadis kecil ambil peranan yang tidak enak. Tidak ada untungnya buat dia. Saya seorang muda. Biarin aja majikan saya sakit. Biarin aja majikan saya mati. Dia telah memperbudak aku. Terus sampai kepada teman-temannya Naaman. Sampai kepada pegawainya Naaman. Bagi teman-temannya tidak ada untungnya. Tidak dikasih hadiah. Biarin aja Naaman mati. Aku yang akan jadi panglima perang. Aku akan jadi panglima perang. Naaman mati. Semua orang bisa mencari kesempatan. Mengapa orang mau mengambil kesempatan yang tidak enak. Karena yang pertama. Memiliki tujuan tertentu. Seseorang mau jadi pendeta. Ada sesuatu yang mau dikejar. Dia mau melayani Tuhan. Seorang mau jadi diakon. Mau jadi diakonis. Ada sesuatu yang dikejar. Saya mau mempersembahkan diri. Ketika ada anak istri yang sakit. Mau melayani. Sampai sembuh. Yang kedua. Kenapa orang mau mengambil kesempatan yang tidak enak. Kenapa orang mau mencari kesempatan yang tidak enak. Karena diingatkan oleh orang lain. Ada sesuatu yang kau belum kerjakan. Ada sesuatu yang kau belum kerjakan. Dan puji Tuhan. Gereja Jakarta. Gereja Jakarta. Diingatkan oleh banyak orang. Gereja Jakarta terlalu besar. Gereja Jakarta terlalu besar. Harus pecah. Harus bangun gereja lain. Puji Tuhan. Tahun ini. Agustus 2024. Gereja Jakarta sudah. Agustus tahun lalu. Gereja Jakarta sudah memulai. Untuk. Diadakan DP Kemayoran tahun ini. Dan semua bisa berjalan dengan baik. Dan satu persatu bisa berjalan dengan baik. Sejak tahun 2023 DP Kemayoran sudah dibentuk. Tahun depan. 明年. DP Cawang. Cawang Jauhui. Akan berdiri. Akan terbangun. Gereja baru. Semua akan terbangun menjadi baik. Ada orang yang mengingatkan. Ada juga karena baru sadar. Umur sudah tua. Saya belum berbuat apa-apa buat Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Jangan nunggu tua. Sejak muda kita harus melayani Tuhan. Meskipun kita tidak enak. Tapi kita mau ambil kesempatan itu. Kapan kesempatan itu bisa diambil. Kapan kesempatan tidak enak itu kita bisa ambil. Sejak anak-anak. Kita ajarkan kepada mereka. Untuk berdoa. Bagi anak-anak tidak suka. Saya tidak mau berdoa. Atau tidak mau baca Alkitab. Atau tidak mau ke gereja. Kita ajarkan kepada mereka. Sejak anak-anak. Sejak anak-anak. Atau tidak mau mengambil pernikahan. Bisa di gereja. Bisa di rumah. Bisa di rumah. Bisa di kantor. Bisa di mana pun berada. Wurna di mana pun berada. Semua akan ada hal-hal yang tidak enak. Semua akan ada hal-hal yang tidak enak. saya tidak mau kerja bakti berat kotor basah bau berdebu tapi kita mau ambil kesempatan yang tidak enak sampai hari ini orang-orang yang mau melayani kerja bakti masih sedikit belum banyak orang yang mau melayani Tuhan tapi kita mau pakai tapi kita mau bersih gereja mau nyaman tempat duduk kita mau bersih lantai yang kita injak mau enak tapi kita tidak mau kerja buat Tuhan kita cari yang enak itulah kerja buat Tuhan ambil kesempatan yang tidak enak angkat pergelangan tangan kita angkat kaki kita semua bekerja untuk Tuhan kerja bakti di rumah Tuhan siapa yang punya kesempatan untuk ambil kesempatan yang tidak enak tadi semua orang pendeta diakon diakonis majelis pengurus persekutuan seluruh jemaat 全体信 seluruh simpatisan bisa ambil kesempatan yang tidak enak pendeta Paulus dia sedang sakit pada waktu yang lampau tapi dia tetap mau melayani Tuhan dia tetap melayani secara online dan itu tidak enak badan sedang sakit kenapa aku harus melayani jemaat tapi pendeta Paulus tetap melayani buat kita itu teladan yang baik kita boleh mencontoh dan kita ambil kesempatan yang tidak baik jangan melihat yang tidak baik secara pikiran kita tapi harus lihat dari sisinya Tuhan dan semua yang kita harus lakukan ketika ambil kesempatan yang tidak enak harus yang baik jangan yang jahat karena yang jahat itu meskipun tidak enak kita jangan lakukan jadi majelis hari ini kita akan ada pemilihan majelis jadi pemeriksa keuangan jadi diakonis hari ini juga akan ada pemilihan diakonis bagi sebagian orang tidak enak kenapa saya dibebani lagi justru harus ambil peranan di dalam mengambil kesempatan yang tidak enak yang baik tadi karena kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya sebagai alatnya untuk melayani Tuhan melayani seluruh jemaat supaya semuanya menjadi baik amin firman Tuhan sampai disini selamat menikmati selamat menikmati